Bupati Kebumen Ari Sugianto, Senin 13 Desember 2021 meresmikan pembangunan jembatan Tetek Kota Sari dan Gedung Pusdal Ops PB BPBD Kebumen serta Bumdes Mekarjaya di Desa Rowosari, Kecamatan Bonorowo. Peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng, pemotongan pita dan penanda tanganan prasasti serta penerbangan balon oleh Bupati. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kebumen, Munadi dalam laporannya mengatakan bahwa pembangunan rekonstruksi jembatan Tetek Kota Sari, Desa Rowosari, Kecamatan Bonorowo dibangun menggunakan anggaran dari dana alokasi umum APBD Kabupaten Kebumen tahun 2021 sebesar Rp2.359.000.000.000. Pembangunan jembatan ini menggunakan anggaran dari BPBD karena jembatan rusak akibat bencana. Sementara pembangunan gedung Pusdal Ops PB BPBD Kabupaten Kebumen yang berada di Jalan Arung Binang Kebumen menggunakan dana alokasi umum APBD Kabupaten Kebumen tahun 2021 sebesar Rp1.934.067.000.000. Dan pembangunan Bumdes Mekarjaya Desa Rowosari menggunakan dana desa tahun 2021 sebesar Rp540.532.000.000. Sementara itu Bupati dalam sambutannya berharap agar dengan diresmikannya jembatan tersebut, produktivitas perekonomian, pemerintahan, pendidikan, dan yang lainnya di wilayah Desa Rowosari dan sekitarnya akan dapat meningkat. Selain itu Bupati juga berpesan kepada warga agar jembatan yang telah dibangun dimanfaatkan seoptimal mungkin dan dipelihara, dirawat untuk kemaslahatan masyarakat. Sebelas tahun jembatan ini rusak dan belum tersentuh, sangat miring dan sangat membahayakan masyarakat. Alasnya hadir langsung ke sini dua kali, jadi tahu betul kebutuhan masyarakat dan bahayanya untuk masyarakat. Alhamdulillah berkat sinergitas dari Kesekutif dan Legislatif, ada juga Pak Tatak, memperjuangkan betul aspirasi untuk di desa ini. Nabil beliau supaya masyarakat bisa berlalu lalang ataupun kegiatan yang lain. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga berkesempatan menyerahkan sertifikat tanah program PTSL. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen, Nyonya Iin Windarti Arief Sugianto, Forkopimda, OPD di lingkungan Pemkap Kebumen, Forkopimcam, Desa dan Masyarakat. Dari Rowosari Bonorowo, Tim Liputan Rati TV memberitakan.